Beberapa hal yang bakal update di patch 4.0 nanti dan Rhythm Code dari spesial program 4.0 tadi ya Jadi aku akan bahas dalam satu video ini, langsung aja kita ke pembahasannya, let's go Oke, yang pertama kali pengen aku bahas adalah Rhythm Code, karena ini yang penting yang kalian kebanyakan buat nyari video ini Jadi aku akan bahas Rhythm Code yang terlebih dahulu, jadi ada total 3 Rhythm Code Jadi video ini bakalan nggak lama sih ya, nanti aku bakalan bahas update-update patch 4.0 apa aja yang penting-penting saja Yang major update, yang minor nggak bakal aku include ya, karena update yang paling penting yang ingin kalian denger Jadi ya pertama kali aku pengen bahas Rhythm Code terlebih dahulu, ini adalah Rhythm Code pertama Untuk kalian yang main di PC dan di HP Android itu kalian bisa langsung Rhythm aja di in-game Tapi kalau misalnya kalian mainnya di iPhone atau di S gitu ya, kalian harus Rhythm via website ya guys Nanti aku bakal kasih link website-nya Hoyo First Genshin Impact ini di deskripsi video ini nanti Oke jadi ini adalah kode Rhythm pertama, jadi kodenya itu ada expire ya guys ya 12 jam setelah special program itu diselesainya ya, lebih tepatnya selesai Jadi selesainya itu jam 10 ya, jam 10 ini Jadi kemungkinan Rhythm Code-nya itu selesainya itu atau expire itu jam 10 pagi nanti ya, jam 10 pagi WIB ya Dan syarat untuk kalian ngeridam kode ini karena gue di alt account, jadi gue nggak bisa Rhythm Jadi syarat ngeridamnya itu kalian harus R10 ke atas ya Jadi ini kode pertama, aku kasih bahkan kasih kodenya aja, aku udah Rhythm soalnya ya, di ini main account aku udah Rhythm Jadi ini kode Rhythm kedua, ya nggak bisa, karena belum masih R7 nih alt account-nya Ini adalah kode Rhythm ketiga, jadi ini kodenya semuanya works ya, jadi itu 3 kode yang dapatkan, bahkan dapat 300 pramajam totalnya Dan yang pasti gue di main account, gue dapetin kokomi ya, gue buat kokomi, dapetin kokomi dan hasil dapet kokominya, alhamdulillah Ya, selanjutnya aku akan membahas apa aja update-update penting yang akan ada di patch 4.0 nanti mendatang ya Oke, yang pertama itu untuk update 4.0 itu adalah region baru, yaitu adalah region fountain ya Jadi di region ini ada 2 tempat gitu, ada tempat di atas permukaan dan ada di dalam air Yes, kita bisa berenang di dalam air ini, mungkin kalian udah pernah tau ya dari update sebelumnya Dan di sini ada juga monster di dalam-dalam air ini ya, dan combat systemnya itu sayang sekali kita nggak bisa ngeskill ya Kalau di dalam air itu, nah jadi untuk combat systemnya itu ya kayak gini guys, nanti ada combat system khusus gitu Nah kita bisa nyerang, ada shield-nya juga, kita untuk bertahan di sini ya, kita bisa nyerang Dan yang pasti gue nggak tau damage-nya dari mana, scaling dari apa, nanti kita tunggu aja di final release-nya ya Yang pasti kita nggak bisa pakai skill karakter kita ya, jadi apapun karakter yang kalian punya itu tidak bisa dipakai Skillnya Dian, mau animasi normal attack-nya, karakter kalian itu punya bow, itu sama semuanya ketika kalian berada di dalam air ya guys ya Oke, selanjutnya untuk beberapa karakter baru yang ada di Genshin Impact 4.0 ya Jadi ada 3 total karakter baru yang bakal ada di 4.0 nanti Pertama itu karakter bintang 5 yang bernama Linei Jadi di sini dia bervision pyro dengan menggunakan bow ya di sini untuk weapon-nya itu Jadi kira-kira gini bentukkan skill-nya ya guys ya Oh ini ultimate-nya itu ultimate bintang 5 dan dia jadi topi, terus ada kucing di dalamnya Gue nggak tau nih Satu lagi itu adalah si Linete ya, jadi ini mereka nih kayak gimana ya kalau saudara juga Gue bingung sih gimana, masalahnya si Linete ini dia ada ini ya, telinga kucing ya Tapi kalau si Linei itu tidak ada telinga kucingnya gitu, dia kayak telinga manusia biasa aja gitu loh Tapi ketika ultimate dia ada berhubungan dengan kucing, nggak tau kali Mungkin nama mereka mirip itu cuma kayak nama panggung doang gitu loh, Linei dan Linete gitu ya kan Kayak nama panggung doang kan Karena mereka ini berdua tuh adalah magician ya Dan kalau gue lihat di sini sih nggak ada yang khusus sih, dia mereka berdua dia bakal jadi kayak digabungin gitu Dia nggak ada efek skill khusus gitu, ya kayak pada karakter normal lah gitu ya Nah satu lagi di sini ada si Frame Minet ya, di sini ini karakter Cryo, Claymore Dan yang gue lihat di sini dia jadi, nggak tau aneh banget disumpet di kepeka kepala kayak gitu Yang gue lihat di sini dia menggunakan Claymore pakai Claymore The Bell ya di sini ya Dan kemungkinan ada mungkin sekalian dari HP untuk karakternya kali ya, gue nggak tau yang pastinya gue nggak ada ngeliat link soalnya Kemungkinan kita bisa berasumsi karena dia pakai The Bell ya di sini di trailer kemungkinan dia bakal menggunakan Start HP, ya jadi dia itu adalah Cryo, Claymore yang kemungkinan bakal menggunakan Start HP ya Kalau dilihat, kalau dilihat di sini ya Oke, jadi di sini untuk banner apa aja yang bakal ada di patch 4.0 nanti ya Di sini ada 2 phase yang pasti ada 4 karakter totalnya 1 karakter baru bintang 5 dan 3 karakter riran di sini ya Nah, jadi phase pertama itu ada si Lini, karakter baru bintang 5 yang Pyro Bow itu Ini kan dia berwarang riran dengan si Yeelan di sini ya Dan Linete itu bareng sama bannernya Lini dan Yeelan di sini untuk phase pertamanya Dan phase kedua, buat kalian yang nunggu-nunggu riran Zhongli yang belum udah punya Zhongli ya di sini Zhongli bakalan riran dan bersama si Cilde ya Anak mas banget Cilde ini, sumpah nih deh kayak riran kelima loh guys ya Udah banyak banget, ya udah aja baru, riran sekali cuy Ya, ya masuk ke red up kedua lah gitu ya Ini Cilde udah di red up 5 biji gitu, 5 kali gitu, 5 kali red up Memang an amas lah Cilde ini Dan selanjutnya itu ada si Freminet ya Freminet itu bareng sama si Zhongli dan Tartaglia Dan dia pasti karakter bintang 4 ya di sini ya Yang pasti karena lini itu bintang 5, karakter bintang 5 Dia itu bareng sama bau sekalian ya, bau bintang 5 Yang bernama The First Grade Magic ya di sini ya Ini bau signature-nya si Linney nanti Oke, misalnya udah di sini ada weapon battle pass baru Iya, bener, kalian gak salah denger Weapon battle pass baru, kita mendapatkan 5 weapon battle pass yang baru Ya pasti dari seluruh macam weapon ya Mau dari bow, forearm, catalyst, claymore, dan sword di sini Kita mendapatkan yang bertema mirip-mirip kayak ala-ala content gitu ya Desain-desainnya itu mirip-mirip kayak ala-ala content gitu Dan gue gak tau di sini start-nya apa yang pasti Start-nya itu pasti bagus lah Biasanya BPP itu bagus-bagus guys Start-nya itu BPP kali ini, jadi kalian bisa pilih total 10 weapon yang bisa kalian pilih nanti Tapi kalian cuma dapat 1 per BP ya Oke, selanjutnya ada beberapa optimalisasi fitur yang penting banget ini menurut aku ya Karena di patch 4.0 nanti Kalian kalau misalnya masuk di dalam goa, masuk di dalam air gitu Masuk pokoknya gak di surface atau di daratan yang biasa gitu ya Yang di atas gitu Pokoknya masuk ke dalam goa segala macamnya Atau bentuknya itu Itu mapnya bakalan tampil beda Di dalam modem ini map sama ininya kalian bakal beda gitu tampilnya Ini contohnya di atas ya Di surface itu map biasa lah gitu ya kan Terus kalau misalnya kalian masuk dalam goa, di bawah gitu ya Itu mapnya otomatis bakal beda Dan kalian bisa pilih juga ya Ya disini tampilannya tuh kan bisa lihat nih ya disini Itu bisa kalian lihat ini map Kalau jalan di bawahnya tuh gimana bentuknya gitu ya Dan ini juga berlaku di Sumeru nanti ya Di Sumeru juga bakal dapet update seperti ini juga Ini contohnya seperti ini Jadi kanan gak bakal kehilangan lagi Kalau misalnya kalian di dalam goa gitu ya kan Karena dulu di Sumeru, gue jujur aja deh Di dalam Sumeru itu Itu kalau misalnya lagi eksplorasi nih ya Kadang bingung gitu Eh tiba-tiba di mana anjir gue nih Lah, bukannya godeh sih ini Tapi dengan adanya fitur seperti ini Optimalisasi seperti ini Ini bahkan sangat membantu banget Oke setelahnya disini ada optimalisasi Karakter banner ya disini Atau karakter preview Kalau misalnya kita lagi ganti karakter Itu animasinya bakalan lebih dibikin interaktif lagi gitu ya Jadi disini setiap kalian milih karakter Itu bakal ada animasi seperti tadi contohnya Dan kalau misalnya kalian masukin ke party Dia bakal ada animasi seperti ini juga gitu guys Dan ini bisa berubah sesuai dari kondisi Dimana kalian berada gitu ya Misalkan di region Inazuma Itu bakal beda Kalau misalnya lagi malem gitu Ini juga bakal menjadi malem gitu guys Kalau misalkan lagi di region mondo gitu Itu juga bakal beda Ini sesuai dari regionnya kalian gitu ya Oke selanjutnya disini ada TCG Disini gue kurang paham sih TCG Tapi yang pasti TCG itu dia optimalisasi untuk koop ya disini ya Dan gue karena gak main TCG jadi gue kurang paham banget Sorry ya guys ya gue gak bisa jelasin Pokoknya dia ada optimalisasi untuk TCG disini intinya Oke selanjutnya ada 2 set artifact baru yang bakal ada di patch 4.0 nanti Ya nah set yang bernama Golden Troop dan Marius Hunter disini Jadi kali kita melakukan 2 set artifact baru nanti ya guys ya di patch 4.0 nanti Oke selanjutnya disini kalau misalnya kalian udah sampai AR25 Kita bisa dapat gratis si Linete ya Kalau misalkan pengen ngincar Linete doang Kalian males gajah di banner Ini kita bisa dapat gratis guys Satu Linete Jadi kalian bakal punya Linete semua nanti Dari AR25 ke atas ya Jadi pastikan kalian harus AR25 ke atas Untuk mendapatkan si Linete gratis ini Akahlah jadi kira-kira begitu untuk beberapa update-update penting Yang menurut aku kalian bakal Yang ingin kalian cari informasinya ya Karena yang lainnya itu event Dan segala macamnya Ya yang pasti ada AR25 baru juga lagi ya Itu update-update penting yang ada di patch 4.0 Mendatang nanti Dan harap video ini bisa membantu kalian Oke lah sampai disini dulu untuk videonya Terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai akhir Jangan lupa di like, di share video ini ke teman-teman kalian Dan di subscribe ke channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bye-bye Dadah Sub indo by broth3rmax